Polikarpus Budihari Prianto terpidana kasus pembunuhan pegiat HAM Munir sejak hari ini dinyatakan bebas murni. Sebelumnya sejak November 2014, Polikarpus dinyatakan bebas bersyarat dan diwajibkan melapor. Polikarpus hanya menjalani 10 tahun dari masa hukuman 14 tahun pejara. Polikarpus Budihari Prianto terpidana kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia Munir menggunakan minibus hitam berplat B1152WZB mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung Prabu Pagi. Dengan mengenakan kemeja hitam, Polikarpus menyalami para wartawan. Kedatangan Polikarpus untuk mengambil berkas laporan pengakhiran masa bimbingan klien pembebasan bersyarat. Sejak hari ini, 29 Agustus 2018, Polikarpus dinyatakan bebas murni setelah sebelumnya bebas bersyarat sejak 13 November 2014. Istri Polikarpus, Hera Iswandari, yang juga ikut menemani suaminya ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung itu, mengaku senang. Sejak dinyatakan bebas bersyarat oleh Kemen Kumham, Republik Indonesia pada November 2014, Polikarpus diwajibkan melapor. Dan selanjutnya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq, di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Zay. Zay, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan? Hingga akhirnya Polikarpus ini menulis syarat untuk menerima pembebasan murninya? Ya, selamat siang, Alfian. Sekitar satu jam, Polikarpus. Budi Hari Prianto, terpidana kasus pembunuhan pegiat hak asasi manusia, Munir Said Tolib, mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung untuk mengambil berkas laporan berakhirnya bebas bersyarat yang dinyatakan bebas bersyarat pada 2014 silam. Tadi wartawan banyak sekali yang mencecar atau mempertanyakan apa saja sebenarnya yang membuat Polikarpus ini bebas murni. Artinya ketika kita membaca bahwa Polikarpus bebas murni ini artinya tidak ada lagi Polikarpus harus melapor ke Bapas Kelas 1 Bandung ini. Dimana setelah sebelumnya, pada sejak November 2014, Polikarpus diwajibkan harus melapor satu bulan sekali ke Bapas Kelas 1 Bandung ini. Dan tadi ketika ditanya bagaimana pengakuan dari Polikarpus, Polikarpus menyatakan bahwa dirinya senang dengan bebas murni ini, tidak ada lagi yang mengganjal, kemudian juga ingin melupakan kasus-kasus terdahulu. Dalam hal ini adalah kasus pembunuhan Munir, dirinya ingin melupakan begitu. Namun Alfian, ketika tadi ditanya jika kasus pembunuhan Munir ini akan kembali diungkap atau akan kembali terus diusut, maka dirinya tadi berjanji siap untuk melakukan buka-bukaan seperti itu di hadapan para awak media. Kemudian juga ketika tadi ditanya, siapa sebenarnya dalang yang melakukan pembunuhan itu? Karena pembunuhan Munir ini adalah pembunuhan yang berencana dan terorganisir. Tadi Polikarpus menyatakan tidak mau mengatakan siapa dalangnya, hanya saja mengatakan silakan ditanyakan ke pengadilan begitu Alfian. Dan tidak hanya itu, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan kepada Polikarpus, salah satunya pertanyaan lainnya juga tadi ketika ditanya setelah bebas murni ini, kemana Polikarpus ini bekerja atau berusaha? Tadi dirinya mengatakan bahwa setelah bebas ini Polikarpus akan mengakuisisi sebuah maskapai penerbangan dengan tim yang sudah dibentuknya, kemudian juga akan membuat perusahaan sapi di kawasan Papua, kemudian juga masih terlibat di perusahaan maskapai geirocopter, sebuah perusahaan yang mengurusi helikopter begitu Alfian. Tapi di luar itu Alfian, masyarakat Indonesia termasuk saya juga merasa mengganjal. Kenapa? Sampai dengan saat ini aktor utama atau dalang dari pembunuhan Munir Said Tolib ini tidak terungkap. Tadi juga ketika ditanya kepada Polikarpus, dirinya enggan membeberkan secara rinci baik itu inisial ataupun yang lainnya, namun dirinya mengatakan bahwa ini adalah menjadi dikorbankan atau jadi kambing hitam menurutnya tadi seperti itu. Ketika tadi ditanya siapa sebenarnya yang memberikan arsenik ke jus jeruk itu, dirinya tadi menyangkal bahwa yang memberikan arsenik itu adalah bukan dirinya. Ketika ditanya kenapa harus ada ekstra kru, ekstra kru ini menurutnya adalah diperlukan ketika akan menuju, akan melakukan penerbangan jarak jauh sehingga dari penerbangan satu ke penerbangan berikutnya ini harus diganti begitu kru-nya. Di luar pada itu Alfian, pertanyaan masyarakat Indonesia ini adalah yang paling penting adalah dengan dibunuhnya Munir Pegiat Akasasi Manusia pada sejak 2004 lalu sampai dengan saat ini belum menemukan titik terang. Artinya ini yang seharusnya diungkap siapa dalang atau aktor utama yang proham gitu ya, agar kasus pembunuhan Munir ini segera terungkap. Ternyata bahkan dokumen tim pencari fakta yang juga dibagikan kepada Kapolri pada saat itu, Jaksa Agung, Men Kumham dan juga Men Seisnek ini ternyata hilang. Ini yang juga apakah faktor kesengajaan sehingga kasus Munir ini tidak bisa diungkap begitu Alfian. Tadi ketika ditanya bahwa Polikarpus juga ini didampingi oleh istrinya, Hera Iswandari yang juga mengaku gembira dengan adanya bebas muri ini. Ini yang diinginkan oleh Hera begitu Alfian. Tapi tadi juga ditanya bahwa selama polikarpus ditahan, dirinya atau istrinya masih bisa menghidupi ekonominya. Tadi juga ikut mengatakan bahwa istrinya akan membangun keluarga kembali dengan polikarpus. Begitu juga polikarpus yang siap jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang tidak puas, dirinya memberikan kesempatan silakan saja. Begitu jika tidak puas dengan putusan Men Kumham RI yang menyatakan mulai hari ini 29 Agustus, Polikarpus Budihari Prianto dinyatakan bebas murni. Dan saat ini kita melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid di Jakarta. Selamat siang Mas Usman. Selamat siang Mas Alfian. Ya Mas Usman, ini polikarpus akhirnya sudah bebas murni. Namun tampaknya pemerintah sendiri masih punya utang untuk menuntaskan kasus murni ini sendiri. Bagaimana tanggapan Anda Mas Jawa ini Mas? Tanggapan saya, pembebasan murni dari hukuman penjara terhadap polikarpus adalah satu hadiah impunity, kekiadaan hukuman yang justru diberikan menjelang peringatan 14 tahun hari kematian Munir yang akan jatuh pada 7 September beberapa pekan yang akan datang. Dan kasus ini juga tidak bisa diisolir sebagai satu kasus saja, tetapi juga satu gambaran betapa ada kultur yang lebih luas lagi di dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat serius, terutama yang dilakukan terhadap para aktivis, aktivis hak atas manusia, aktivis lingkungan, aktivis anti korupsi, itu berakhir tanpa ada penghukuman terhadap para pelaku yang menyerang, mengintimidasi, menembak, menyiram air keras, atau membunuhnya. Apakah memang ini memang tidak adanya secara garis besar, tidak hanya keseriusan untuk segera menyelesaikan sejumlah kasus-kasus yang seperti Anda sebutkan tadi, Mas Usman? Saya kira selama 10 tahun dari masa pemerintahan SBY, dari tahun 2004 sampai 2014, kelihatan sekali bahwa pemerintah telah gagal di dalam menuntut dalang utama pembunuhan Munir. Kalau kita lihat kasus Polikarpus, itu tadi saya mau koreksi, tadi disebutkan bebas murni dari hukuman penjara 14 tahun. Sebenarnya hukuman penjara 14 tahun datang dari pengadilan negeri pada bulan Desember tahun 2005. Dan Polikarpus sendiri dihukum lebih berat lagi pada Januari tahun 2008, dengan hukuman penjara 20 tahun penjara. Nah praktis pembebasan murni ini memperkuat bahwa hukuman itu hanya berlaku separuh dari hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan jaksa penuntut umum saat itu menuntut hukuman seumur hidup. Nah sayangnya memang jaksa ketika itu hanya mengajukan satu-satunya terdakwa ke pengadilan, yaitu Polikarpus. Sehingga seolah-olah dia terpisah dari perkara lain, terutama dari pelaku utama atau dalang dibalik pembunuhan terhadap Munir. Nah kalau pemerintahan SBI selama 10 tahun gagal, saya kira 4 tahun pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, yang juga akan berakhir pada tahun depan, sejauh ini juga belum memperlihatkan satu kehendak politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Terlepas dari ada janji, ada pertemuan dengan para ahli di sana untuk menyelesaikan perkara ini. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda politik yang konkret dalam bentuk investigasi baru, dalam bentuk peninjauan kembali, atau dalam bentuk usaha-usaha hukum lainnya untuk melanjutkan pembongkaran kasus pembunuhan Munir, terutama dengan mengejar tanggung jawab dari aktor utama di balik pembunuhan ini. Oke, dan sejauh ini apakah Mas Usman sudah melakukan komunikasi dengan Suciwati, istri dari Munir, tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, mengingat bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih cukup banyak gitu, mengingat kasus ini juga belum terselesaikan dengan baik begitu Mas Usman? Sudah, beberapa waktu yang lalu, pekan lalu, Ibu Suciwati juga menanyakan kepada saya dan beberapa teman, apakah benar memang pada bulan Agustus ini Polikarpus akan mendapatkan pembebasan murni. Saya katakan memang benar itu akan terjadi. Tetapi yang jauh lebih penting dari kasus ini sebenarnya, siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau kita lihat amar putusan, dakwaan, itu seluruhnya mengkonfirmasi bahwa Polikarpus tidak bekerja sendirian. Polikarpus bahkan dikatakan dalam amar putusan itu bekerja untuk sebuah operasi intelijen. Nah, operasi intelijen ini belum pernah secara konklusif diungkapkan oleh pengadilan. Pernah ada satu perkara digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Deputi Limah Bin, Muh BPR. Nah, namun berakhir dengan putusan yang bebas. Itu pun kontroversial. Apakah itu sebuah putusan yang murni sehingga tidak bisa digagugat atau putusan yang tidak murni sehingga masih bisa diupayakan secara hukum dengan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, jangan lupa juga bahwa di tengah antara tahun 2005 di mana Polikarpus mendapat hukuman atau tahun 2008 di mana Muh BPR juga mendapatkan hukuman mantan Direktur Utama Garuda ketika itu, Indra Setiawan juga mendapatkan hukuman ponis penjara, satu tahun penjara. Dan itu hingga hari ini tidak dianulir baik itu oleh pengadilan tinggi maupun oleh Mahkamah Agung. Yang penting dari putusan itu adalah mengkonfirmasi bahwa Indra Setiawan sebagai Direktur Utama Garuda mengakui adanya peran dari pejabat badan intelijen negara ketika itu. Pejabatnya tingkat tinggi. Dengan demikian, pekerjaan rumah dari badan hukum di Indonesia seharusnya mencari tahu lebih lanjut operasi intelijen yang disebutkan di dalam putusan pengadilan kasus Polikarpus maupun juga putusan yang menghukum Indra Setiawan sebagai Direktur Utama Garuda. Siapa yang terlibat di dalam operasi intelijen itu dan siapa penanggung jawab utamanya? Dan bagaimana tanggung jawab kepala badan intelijen ketika itu atas operasi intelijen yang dikonfirmasi oleh Majelis Hakim? Tadi ketika bebas bahkan Polikarpus juga menyatakan bahwa Polikarpus siap buka-bukaan mengenai kasus ini. Anda optimistis bahwa Polikarpus akan mengatakan yang sebenarnya, Mas Usman? Di dalam putusan pengadilan negeri yang pertama yang menghukum Polikarpus dengan 14 tahun penjara maupun di dalam putusan Mahkamah Agung yang menghukum Polikarpus dengan lebih berat lagi yaitu 20 tahun penjara, itu terdapat penjelasan Hakim bahwa Polikarpus menyimpan kebenaran masih menutupi fakta yang sesungguhnya. Nah ini yang saya kira mungkin disesalkan oleh pihak keluarga Munir seperti Suciwati. Mengapa lapas atau sistem lembaga pemasyarakatan yang selama ini memberikan penilaian-penilaian bagi pengurangan hukuman itu lebih menilai seseorang yang terpedana itu dari hal-hal yang sifatnya artifisial. Apakah ia katakanlah rajin, disiplin di dalam proses pemenjaraan atau pemasyarakatan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut. Tetapi yang jauh lebih esensial menyangkut kebenaran hukum, menyangkut fakta yang sesungguhnya apakah ia mau bersuara atau tidak membuka apa yang menurut Hakim masih disembunyikan, saya kira itu jauh. Nah dengan begitu mestinya pengurangan-pengurangan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sangat serius dalam hal ini kasus pembunuhan munir dan juga dalam kasus-kasus besar seperti korupsi itu semestinya tidak diberikan. Saya kira ini pekerjaan rumah yang besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia sudah bergabung bersama Sian Indonesia News Report dan kita berharap bahwa kasus ini akan segera kembali terungkap siapa dalang dibalik pembunuhan munir ini. Terima kasih.